Untuk melakukan perhubungan ini, walaupun jujur untuk kita harim tanda. Tahun 2019, kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah terus melakukan peningkatan pelayanan haji. Salah satunya, peningkatan pelayanan konsumsi dengan menambahkan 2 hingga 3 kali menu daerah dalam seminggu. Hal ini juga tentu harus didukung dengan keberadaan juru masak Indonesia yang memiliki kompetensi bersertifikat di bidang catering. Training juru masak perusahaan catering yang dikontrak. Selain itu, gedung pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kamar dari tempat tidur bertingkat menjadi tempat tidur singgal. Dalam pelayanan konsumsi akan mengutamakan penggunaan makanan dan minum produk Indonesia. Sementara itu, daftar tunggu calon haji hingga saat ini untuk Kalimantan Tengah sebanyak 31.690. Dan apabila yang baru mendaftar saat-saat ini dimungkinkan akan diberangkatkan 19 tahun kemudian dengan kota Palangkarya tertinggi, daftar tunggunya mencapai 5.753 dan yang terendah Kabupaten Wurung Raya 173 calon haji. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Agama Wilayah Kalteng Mas Rawan dalam MOPI 2019 yang berbicara tentang pendidikan, layanan pernikahan, dan haji. Sekaligus peluncuran lagu 5 nilai budaya kerja di lingkungan Kantor Wilayah Agama Kalteng di hadapan para wartawan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Untuk data pernikahan di Kalimantan Tengah, di tahun 2018 tercatat mencapai 15.964 pernikahan dan terbanyak berada di Kabupaten Kota Waring Timur mencapai 3.184 pernikahan dan paling sedikit berada di Kabupaten Gurumas, yakni 137 pernikahan. Terima kasih telah menonton!